Jalan Serang Misteri Bukit Fresen Antara kisah paling terkenal di Bukit Fresen adalah penumpang misteri dan ini adalah satu cerita yang agak terkenal terutamanya di dalam blog. Menghabiskan cuti hujung minggu di Bukit Fresen Raup Pahang sudah menjadi amalan Ghazli dan Fazlin yang ini bukan nama sebenar serta tiga anak mereka sejak setahun lalu. Kejaya Ghazli sebagai pemuzik dan istrinya sebagai penulis sesuai dengan suasana semula jadi yang ditawarkan kawasan pelancongan berbukit di banjaran titi wangsa ini. Selain suasana alam semula jadi yang masih tidak dicemari pemodenan yang rencam, Fazlin cukup mengagumi suasana perkabungan seolah-olah di pedalaman negara Scotland yang dipenuhi dengan batu grenade kelabu dengan gaya tuduh. Banyak kali juga suami isteri ini mendengar kisah cerita seram, pelik dan misteri yang dialami pelancong yang bertandang. Maklumlah kebanyakan banglo serta hotel yang disediakan wujud seawal era kolonial lagi namun itu semua tidak pernah menjadi penghalang. Kali ini Ghazli dan Fazlin silap perkiraan dan lewat memulakan perjalanan iaitu hampir maghrib. Biasanya mereka akan mengelak mendaki Bukit Fraser dalam suasana gelap kerana jalan yang sempit dan sukar ketika berselesih kereta. Banyak selekoh berbahaya dan curam. Jika sesuatu berlaku, sukar juga hendak mendapatkan bantuan. Nekat meneruskan perjalanan, kira-kira setengah jam memandu. Sebaik sahaja melepasi kawasan tatahan empangan Kuala Kubu Baru, mereka berasa seperti sesuatu yang tidak kena dengan kereta yang dipandu. Anak kedua mereka, Nelly, enam tahun. Sejak tadi resah dan takut. Fazlin memujuk sambil menyuruh cuba tidur seperti abang dan adiknya. Ghazli sentiasa senyap dan langsung tidak bercerita malah cukup serius bermandu. Sebelum ini tidak pernah pula dia begitu. Enjin kereta terdengar mengeram kuat tetapi kelajuan hanya 60km sejam. Berpeluh Ghazli menekan pedal minyak tetapi kelajuan tetap sama. Pelik, padahal kereta baru dihantar servis. Bukit Fraser pun belum dipanjat lagi. Bulu Roma tegak berdiri dalam hati kalimah dan ayat suci serta ayatul kursi menemani sepanjang perjalanan. Jangka waktu 20 minit sebelum sampai ke gap dirasakan terlalu lama. Perasaan sesal dan bimbang bercampur bau. Apa pula musibah yang bakal menimpa mereka sekulaga? Sebaik melepasi selekuh lokasi tragedi Sir Henry Gerny dibunuh. Kenderaan tiba-tiba meluncur laju. Tiada lagi bunyi enjin mengeram. Ringan dan lancar. Ghazli dan Fazlin masih membisu. Sehinggalah mereka tiba di menara jam di tengah pekan Bukit Fraser. Nampak tak apa yang saya nampak tadi? Kata Ghazli dengan wajah serius. Fazlin dengan wajah pucat dan suspens kadang menggelengkan kepala. Benda tu terbang dan melintas betul-betul depan kereta kita. Dan terus lenyap ke dalam hutan dekat selekuh tadi. Kata Ghazli sambil meraut muka dengan tangan. Rupa-rupanya kereta mereka ditumpang mahluk yang dikenali sebagai Puntianak! Lalu Fazlin berkata patutlah orang-orang tua melarang kita untuk keluar rumah lebih-lebih lagi pada waktu maghrib. Itulah mungkin sebab mereka diganggu dengan mahluk tersebut. Selepas kejadian itu, mereka serik dan akan memastikan mereka akan naik ke Bukit Fraser Hanya pada waktu siang. Terima kasih kerana menonton! 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 Mungkin kalau orang pergi ke Fraser Hill ni memang akan lalu waktu siang lah Malam memang takkan ada orang lalu Berbeza macam kamera lah kadang-kadang malam-malam hujung itu Kalau kita naik pukul 2-1 pun masih ada kenderaan Satu pagi pun ada kenderaan Tapi kalau macam ni jalan sini tak ada kepentingan tu Orang akan lalu waktu siang Sebab Fraser Hill ada apa je pengen nampak je kan Macam kamera ilan tu dia lah kerja urusan kerja Satu lagi melibatkan keselamatan lah Kalau kau bawa wife ke anak ke dalam waktu waktu malam ni memang tak sesuai lah Keselamatan keluarga kan Kalau jadi apa-apa siang tu panjang langkah sikit Orang malam ke ni dengan duduk-duduk di sini Kita kena hati-hati sama terhadap Tak ada lain pun adalah satu isu lah Isu yang agak besar lah Sepanjang kita wala du kat jalan Terpeceh sabinya memang kadang lain lah Jadi rasa kerja first time Tak ada lain telefon langsung Memang naik ni terus Naik apa tu bang kata Memang dia naik palang tu Gila pun Ada 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 Kau dah ada Tak ada Tak ada Tak ada mesej saham Dia ada dalam internet ke ada lain sekadar lain ni Sekadar lain Eh Ok Eh 4G aku tak jalan Dia ada sekadar lain ni kot Haa lain-lain 4G tu Tapi internet tak ada Ok kalau ada lain pun mungkin untuk kecemasan Telefon lah Haa untuk telefon lah Kalau untuk internet memang tak ada lah Kau nak cari Tomen ke Nak switch ke Google Memang tak boleh je lah kan Kau kena keluar dengan jenis lah Untuk orang yang belum pergi jalan ni So jalan ni Kalau kita orang Sudut pandang kita orang Kita pun tak tahulah Apa yang nampak ke camera ni Memang agak rare lah Haa sebab Kita pun macam Sebab ada pokok Haa Apa Pokok kering Daun kering Ranting Berjuntai-juntai dan sebagainya Agak creepy Untuk dilalui Pada jalan Pada waktu malam Cik cakap macam-macam Haa Ok So kita orang Tak nampak lagi Apa-apa yang ada di Tahgan harapan ni Cuma Hanya ada hutan tebal sahaja Dan ni Code maps ni Masih berbagi 23km Jadi jalan ni bahaya lah Haa Bayar-bayar Sebab ada pokok yang ku tengok Berlintang jalan ni Tapi di atas lah Pokok Pokok tepang Kalau waktu Macam cuaca tak elok Aku sarankan kan Korang patah balik lah Sebab bayar-bayar Dia berbeza dengan jalan Yang lapar Sebab saya Ok 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 Wah Dah tak ada lain balik lah Tak ada lain balik lah Tak ada lain balik lah Sebab Tapi aku One day memang nak Macam bercuti Dekat Brazil ni Sebab dia Kalau ada satu video tu Parki dia Macam ke luar negara lah Dia punya apa Macam ke Haa Dia punya sejuk Dia punya apa One day memang bercuti Memang teringat lah Nak bercuti Dekat Brazil ni Sebab Kalau tengah film kan Macam apa Rek lah Rek lah Rek Dekat Malaysia pun nak ada sangat Macam macam ni Suatu pindahan dia semua Dia menunjukkan Pukul 1.42 So kali ni kita Kita berduanya Kita orang Minimum berdua Maksimum berdua Maksimum berdua Kenapa tak subscribe lagi Haa Itu Kita orang punya prinsip lah Kita tak ada buat Beram-ramai dua kereta Sebab kita ada Review jalan Memang Dan Beram-ramai pun Borak kan lebih Sebab Ya Boring Jalan Kalau sorang Memang tak lah Atas faktor keselamatan Maksimum berdua Kalau berdua tu Panjarkan sikit Kalau Sorang Bahaya lah Buat Ini bukuk Ini bukuk Hei bukuk Tenggi Ini bukuk dia Halus, halus Tempat ini tinggi Dia bukan pokok balap besar Dia bukan pokok tempat Dia bukan pokok halus Belum tinggi Dia macam Kenapa lagi tu kan Mungkin kau rasa bukit Kalau ikut kan Dia punya pokok yang macam tu Dia makin tinggi Makin pokok beri kecil Mana ada pokok tinggi Pokok pisau kat Sebenarnya Dia makin tinggi Dia makin kecil Mungkin larang Kita tahu Sebenarnya aku nak cerita Tapi sebab kan Tunggu naik terdek Kalau ada Sampai cerita Kau ingat cerita Tak sedap Sebab dia cerita Dia punya cerita sedap Kalau aku cerita cerita sedap Jadi aku nak baca Jadi Potong tambah Potong tambah tu Tak gelap-gelap tu Kena tengok Sayang tak Perin skrin tu ni Tunggu naik dulu Setakat jalan yang creepy ni Memang tak ada kereta turun Daripada freezer hill Okay So daun-daun kering penuh Di tepi jalan ni Dan so far jalan ni Masih elok lagi lah Dia tak ada lah Sampai Kita orang Rasa sedam Berlubang-lubang Banyak sangat Jalan ni Okay Cumanya Jalan ni Disebabkan pokok Di mana Tepi-tepi Banyak daun-daun kering Nanti-nanti kering Berada di tepi jalan lah Kalau nak lalu Kereta Tak ada masalah Boleh naik Tak ada masalah Cuma jalan ni Memang kecil Memang Kalau ada kereta Di hadapan Memang tak boleh potong So macam ni Diver ke rasa apa Penat ke Pengalaman Dia Okay Jalan macam ni Aku pernah lalu So macam Masih Tak rasa Rek Jalan yang Liku-liku je ni Kadang-kadang orang Jadi letih Bawa Liku-liku ni Sebab Steering Main brake Sebabnya Power steering Tak Bukannya isu Sangat Aku pun Sudah-sangat Je ni Itu penting Yang kereta Power steering ni Tapi jalan ni Memang tak boleh Buat laju lah Kan 30 30 Bila Misimum Dan Kalau Sian pun Memang Digalakkan Jangan bawa laju lah Sebab Kereta Kalau kat depan Memang Susah Memang Kena berhati-hati lah Kadang lah Jalan terpencil je ni Kalau apa-apa jadi Memang Leceh lah Okay Ini agak First time lah Aku Jalan yang Agak panjang Tak ada line Dia pun tak buat Pecawang kat sini Sebab Biasanya Aku ada Lalu juga Kawasan-kawan Macam ni Tapi Line pun ada lah In case Kalau ada apa-apa Boleh call Tapi Yang ni Memang dahsyat Dia bagi Tak ada line langsung So Korang yang nak Menggunakan jalan ni Well prepare lah Untuk Korang punya Kecemasan Sebab Sebab tu Better Korang tak prefer Lalu Malam lah Memang Bukan Malam Memang Tak lalu lah Sebab Line Telephone pun Tak ada Yang tu isu Paling besar lah Yang kita nampak Sebab Panjang jalannya ni Kalau kita pergi ke depan sikit Ada sekejap Ada sekejap Tak ada Macam tu Boleh teriwa lagi Kalau kita apa-apa jadi Kita jalan sikit ke depan Dapat line Okay lah Ini Sepanjang jalan Jalan yang agak panjang Masih tak ada line Itu salah satu isu Yang paling besar Struktur jalan Okay Baik Cuma line Tak ada Setakat ni First time kot Aku lalu jalan yang Tak ada line Panjang-panjang ni Okay Aku ada dapat Komentar Yang Dia tanya Kat kita orang kan Dalam Video yang first Dia tanya Andai kata lah Kalau Kita orang kereta Jadi apa-apa Di tengah hutan Pelantara ni Tak ada apa-apa Dalam keadaan Lampu pun tak ada Jadi dia tanya Apa yang kita orang akan buat Jadi Aku nak jawab Aku nak jawab Aku jawab Aku pun jawab Kalau Sisi Bajang aku Aku akan jawab Kalau berlaku Kerja pasal Contoh kereta Berada dalam kerosakan Dan sebagainya Kita orang Mungkin akan Tunggu lah kot Sampai pagi Sampai pagi Tunggu sampai pagi Duduk dalam kereta Sampai pagi Bila pagi tu Sebab Isu dia macam ni Kita korang jalan Pada waktu malam Jadi Kalau jadi apa-apa Dia bahaya kot Bagiku macam Pindatang Sebab kaya Kalau nak cari Bantuan Jadi kalau Andai kata Terjadi situasi macam tu Aku akan Mungkin akan stay Sampai pagi Bila dah pagi tu Baru akan Fikir Apa yang perlu Dibuat lah Sebab waktu tu Lagi mudah Kita punya Pergerakan tu Kalau malam macam ni Dia akan jadi Bahaya kot lain lah Kan Mungkin Bagi jawapan Code 21 Pada Eko aku Kudu pegang Pada Setiap Kesusahan Ada Kesenangan Haa Kudu pegang Pada ayat Kuran Dia macam ni Kalau kita takut Kita takut Something Kita tak buat Something So Kalau kita takutkan Benda tu Aku pun tak buat Ini kerja bono lah Tapi Kalau benda tu berlaku Tak contoh macam Kereta rosak Haa kereta rosak Apa yang kita orang akan buat Apa yang orang akan buat Bila datang kat Tanjini Aku Akan That time Bawa Buat keputusan So aku tak fikir Benda kereta Aku rosak Tapi bila rosak Haa Andai kata rosak Haa Tunggulah apa yang aku buat Aku memang Just Spontaneous punya orang Haa Aku tak takut Berada di mana-mana Tapi kalau berlaku Something Haa Time tu kita Bertindak lah Sebab tu Tuhan bagi akal Haa Haa Ini jawapan akulah Tuhan bagi akal Kau fikirlah Apa yang kau buat Haa Gitulah Aku punya Tindakan kan Aku tak Tersiasanya Kata kita Aku stay Kemungkinan stay Dalam kereta Tunggu sampai pagi Kemungkinan aku akan jalan Kalau kereta tak ada air ke Aku akan Cari-cari air Haa Bersekitar Dekat-dekat Haa Tengoklah macam mana Haa Tapi yang paling memilu kan Tak dapat call Macam kalau Biasanya aku selalu Kereta rosak Tapi aku dapat call orang kan Banyak apa Tak dapat whatsapp Tanya macam mana kan Dapat google Kalau yang ni Memang Yang ni Tapi Haa Jawapan aku tetap Kalau terjadi apa Nanti Idea akan datang Dan idea tu lah Aku pakai Haa Yang tu lah Jawapan tu Aku tak tahu Tak ada jawapan yang spesifik lah Sebab benda tu Belum berlaku Ya Haa Itu pegangan akulah Tapi Malah macam mana pun Tetap ada penyesaian ni lah Pada aku Sebab Tuhan tak bagi masalah Tanpa penyesaiannya Ya Haa Itu jawapan akulah Okey Dia harapkan soalan itu Dijawak dengan jelas Okey Tak ada Okey Haa Ada yang Kata nak join kita Kalau kau perasan video Kat ni Keluar ada Haa Itu apa pendapat kau Haa Apa pendapat Haa Macam mana lah nak kata Nak join lah Sebab Kita orang pun buat Dalam keadaan yang Tak berapa nak dirancang sangat Berdasarkan Haa Kekosongan waktu Jadi Kita orang bukannya Buat benda ni Macam Fix Haa Ada jadual dan sebagainya Jadi Kita orang buat Kalau rasa nak buat Kita pun buat Jadi macam tu Jadi bila orang nak join Mungkin agak sukar lah Kalau orang nak join Sebabnya Nak join tu Sebabnya orang nak kata Suka lah Agak suka Sebab kita orang tak ada Jadual yang spesifik Kita orang rasa nak buat video Kita orang buat video Berdasarkan ke-8 Waktu lah Macam video sebelum ni pun Dia cakap Ini adalah sekadar Hobi kita orang Jadi Bukannya Memang kita orang Setiap-tiap masa Nak buat Berdasarkan kekosongan Waktu lah Kita orang kerja-kerja juga Haa Jadi Hobi rekam Terima kasih Berdasarkan kekosongan Hormat F Yang buat konten dengan aku Aku dah yakin dengan dia orang Aku kenal dia orang Kalau yang lain-lain Tadi pun Apa Husband aku tak ikut Kan Dia tanya Boleh tak aku ikut Aku ikut ya Aku duduk belakang Aku senyap ya Aku Aku takut Terjadi apa-apa kat dia Kalau MFJ ni Aku yakin Orang-orang dia macam mana Haa So Pegangan kita pun Aku dah Apa Sambul dengan pegangan lah Kita orang ada pegangan sendiri Buat-buat benda ni Memang kita orang tak Bukannya ustaz Tapi Pegangan tu ada Sebelum Sebelum mula ni Memang kita ada pegangan kita Kalau jadi Apa Nak buat Tapi kalau bila orang luar masuk Kita takut Dia punya pegangan kegoyah Kita dah berbual Sebab tu Haa Setiap kali konten ni Tak tahu Kalau dia jemput orang lain Tapi kalau aku Aku takkan jemput selain MFJ Saya ada berada aku yang Ada dekat video pertama Empat-empat ekor tu Haa Ataupun yang Kalau ada yang MFJ yang lain Yang sudi nak ikut Tapi dia orang Haa Dia orang nak kutu daripada aku Yang dia tak Mungkin tak ikut Haa Haa itulah apa Haa kerasa Kenapa kita orang tak Tak apa Tak jemput Takkan jemput aku Kerana Korang bukan MFJ Haa MFJ eh Kita orang takut jadi apa-apa Haa kita orang takut jadi apa-apa Sebelum jalan Korang nak balik Tak Tak pesan Ini jadi masalah Kalau MFJ yang buat hal Aku lempang je Adik-berik Aku pun nak lempang Itulah sebab So Jangan Terasa hati Kita orang memang buat content Untuk orang Cuma Kita orang tak ada buat Macam Sekurang lawan ke apa Haa yang tu memang tak ada Memang Tak payah tunggulah Tapi Kalau korang berminat Ada je Apa-apa orang normal lain Yang Jemput Jemput dia punya follower Haa yang tu Macam Aku sebut lah Apa Apa AY AY Apa kena tu Ada lah kat YouTube AY Studio AY Studio Yang tu dia ada jemput Dia punya Siapa nak ikut Dia ada offer lah Macam kita orang memang tak ada lah Haa Untuk Content kita orang Haa Dia ada nak jemput Aku tak ada orang lah Tapi untuk aku Content dia want Kalau aku yang manage Haa memang tak lah Hehehe Sebab ada Ada Memang Aku dah nak pergi ni Ada orang nak ikut Aku tolak lah Dia punya Permintaan tu Sebab takut Jadi apa-apa kat dia Macam Aku yakin Yang MFJ Yang kalau orang lain Haa Aku boleh tentu lagi kan Okay Harap jelas Harap jelas lah Sebab Ya Hati 23 Aku macam Nak join Nak join Sebenarnya aku ada jawab Dekat Apa video sebelum ni Jalan Silong Tapi Jalan Silong Aku tak release lah Sebab Jalan Silong tu dah tak seram Adik aku tu buat konten Jalan Silong Haa Jalan Silong tu aku Terasa sangat tak seram Sebab Masa yang dulu punya video Dia Masih gelap Sekarang dia Jalan Silong Yang Banyak insiden tu Dia dah Lampu dia dah terangkan Dia dah banyak Apa Haa memang Datang seram ni lah Aku ada jawab lah Apa Question-question korang kat situ Tapi Video tu tak release lah Jalan Silong tu